Pandemi COVID-19 membuat sejumlah perusahaan besar di dunia terancam mengalami kebangkrutan akibat adanya tekanan ekonomi. Hal ini terbukti dari masuknya satu persatu perusahaan dalam antrean pengajuan pilot. Lantas perusahaan mana saja yang memasuki masa pilot dan harus merampingkan perusahaannya. Kita simak dalam IDX statement berikut ini pemirsa. Virus Corona telah memukul dunia usaha. Pulauan perusahaan raksasa dilaporkan mengajukan bangkrut di mana jumlahnya belum pernah terjadi sebelumnya. Beredar informasi sembilan perusahaan besar ditutup dan bangkrut imbas pandemi COVID-19. Dari beberapa perusahaan tersebut dituliskan nama perusahaan produksi mobil hingga perusahaan investasi, informasi tersebut ramai beredar di media sosial. Antrean pilot diisi oleh perusahaan dari berbagai sektor. Mulai dari restoran, retail pakaian dan perlengkapan rumah tangga, produksi minyak hingga maskapai. Kondisi tersebut lebih parah dibanding tahun 2009 atau saat puncak krisis keuangan. Saat itu bisnis senilai 38 miliar USD mengajukan bangkrut. Lantas perusahaan apa saja yang mengalami kesulitan dan harus tutup di masa pandemi? NPC selaku pemegang warah laba 1.200 gerai pizza hut dan sekitar 400 restoran cepat saji Wendy's di Amerika Serikat mengajukan pelit karena terlilit hutang 1 miliar dolar Amerika atau sekitar 14,56 triliun. Semua terjadi karena pandemi corona membatasi aktivitas bisnis restoran, padahal biaya operasional, biaya tenaga kerja dan bahan makanan meningkat. NPC International Inc. pemegang lisensi warah laba restoran pizza hut terbesar di Amerika Serikat mengajukan kebangkrutan karena meningkatnya persaingan dan penutupan usaha akibat pandemi virus corona. NPC ini memiliki beban utang senilai 903 juta USD dan telah melakukan pranegosiasi perjanjian restrukturisasi dengan 90 persen kreditur tingkat pertama dan 17 persen kreditur tingkat kedua. Perusahaan rental mobil asal Amerika Serikat HERS diberitakan alami pilot di masa pandemi 2019 hingga 2020. HERS tak sanggup membayar utang karena bisnis rental di saat pandemi virus corona diketahui memiliki utang sekitar 19 miliar USD dan membutuhkan bantuan agar tetap bertahan. Perlindungan kebangkrutan yang diajukan HERS tidak termasuk bisnis di Eropa, Australia, dan Selandia baru begitu pula dengan warah laba yang tidak dimiliki perusahaan. Saat itu HERS sudah memangkas 10 ribu karyawan di Amerika Serikat dan Kanada itu mewakili 26,3 persen dari jumlah total karyawannya di seluruh dunia. Saat ini HERS dibeli oleh dua perusahaan investasi kena hit capital management dan cutters opportunities. Seharga 4,2 miliar USD, akuisisi ini akan mengeluarkan HERS dari curang kebangkrutan. Penjelasan terkait pusat perbelanjaan terbesar di Amerika, Mall of America, yang berhenti membayar utang hipoik dan telat bayar utang hingga 2 bulan pada 23 Mei 2020. The Mall of America melewatkan pembayaran utang jatuh tempoh hingga 2 bulan, di mana jumlahnya mencapai 1,4 miliar USD. Mall terbesar di Amerika tersebut mempunyai utang pembayaran hipotik. Mengutip bisnis insider pinjaman tersebut jatuh tempoh untuk pembayaran April dan Mei 2020, Mall of America telah memberitahu Wells Fargo tentang kesulitan dikarenakan COVID-19. Hingga kini mall terbesar di Amerika Serikat itu mengalami kesulitan keuangan karena pandemi corona membanting industri retail. Salah satu maskapai penerbangan asal Italia, Alitalia mengumumkan kondisi kinerja perusahaan ada pada masa sulit. Pada 15 Oktober 2021, maskapai Alitalia akan ditutup. Kondisi terjadi karena tekanan pandemi COVID-19 yang benar-benar menghancurkan bisnis di banyak negara. Padahal sebelum pandemi, Alitalia telah berusaha menyelamatkan diri dari curang kebangkrutan, namun pandemi COVID-19 yang terjadi membuat perusahaan kritik. Maskapai ini eksis pada 2019 telah mengangkut 21,3 juta penumpang ke 81 tujuan berbeda dengan 3.600 penerbangan setiap minggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!